Ada seorang dosen yang sedang mengisi kelas mengajar untuk para mahasiswanya. Dosen itu bernama Profesor Ackermann. Di kelasnya kali ini, dia akan menjelaskan kepada para mahasiswa, yaitu tentang kematian orang-orang Amerika selama Perang Saudara terjadi. Ackermann mengatakan bahwa di Perang Saudara tersebut, sangat banyak orang-orang pamansam yang meninggoy, ketimbang para korban jika dua perang dunia digabungkan. Saat diskusi berlangsung dengan serius, salah satu mahasiswa yang bernama Nielsen, dia terlihat bercanda ketika Ackermann menampilkan gambar-gambar di layar proyektor. Akibat hal tersebut, membuat seisi ruangan menjadi tertawa semuanya. Bahkan ada mahasiswa lain yang bernama Anderson. Dia terlihat sedang menggoda teman perempuannya, tanpa memperhatikan apa yang sedang dijelaskan oleh Ackermann. Oleh karena itu, membuat Profesor Ackermann marah. Lalu, Ackermann membubarkan kelas mengajarnya. Di sini Ackermann juga menahan Nielsen, Anderson, dan satu mahasiswa lain yang bernama Corey, yang di mana mereka inilah yang telah membuat keributan di saat kelas berlangsung. Ackermann mengancam ketiga mahasiswa ini dengan mengatakan, bahwa jika mereka tidak menyerahkan tugas makalah sampai akhir liburan musim semi, maka mereka akan diberi skors untuk semester berikutnya. Yang tentunya. Hai para people-people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati tuanda, diberi rezeki yang lebih. Amin. Balik lagi dengan saya, Faiz Zura Hotz, yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Singkatnya, ketika mahasiswa itu terlihat sedang di dalam perjalanan menggunakan mobil, di sini mereka sedang membuat rencana untuk liburan di musim semi, dan memutuskan untuk mengunjungi suatu pantai. Kemudian saat di perjalanan, tanpa diduga, tiba-tiba mereka dihentikan oleh pria asing yang meminta tumpangan kepada mereka, merasa terganggu. Mereka bertiga langsung menolak dan mengusir pria asing itu, dikarenakan mereka tidak mau mengambil resiko. Setelah perjalanan yang cukup jauh, kemudian ketiganya berhenti di sebuah pom bensin, yaitu untuk sekedar mengisi ban bakar dan membersihkan mobil. Setelah itu, terlihat Nelson sedang bermain gitar dengan seorang bocah yang bertemu di pom bensin. Lalu, Anderson dan Corey, mereka mulai ikut bergabung dengan Nelson. Saat sedang asik menikmati waktu mereka, tiba-tiba ada mobil lain yang berhenti juga di pom bensin. Di dalam mobil tersebut, ada dua wanita cantik dan seorang pria yang mengemudikan mobilnya. Waktu melihat kedua wanita cantik itu, Nielsen dan yang lainnya tersepona pada pandangan pertama. Kemudian Corey mencoba menghampiri salah satu wanita yang bernama Joy. Dan setelah perbincangan singkat, ternyata kelompok wanita ini juga berencana ingin mengunjungi suatu pantai yang sama. Setelah para wanita itu pergi meninggalkan pom bensin, Nielsen dan yang lainnya juga melanjutkan perjalanannya. Mereka mencoba untuk mencari jalan pintas menuju ke pantai yang dimaksud. Setelah beberapa saat, akhirnya Nielsen menemukan jalan pintas menuju ke pantai dan segera memutuskan untuk melewati jalan tersebut. Hingga akhirnya, mereka memasuki suatu desa yang bernama Pleasant Valley dengan suasana pada tahun 2001. Namun sayangnya, bukan seperti desa yang mereka harapkan. Ketiganya dibuat terkejut melihat suasana di desa ini, sangat sepi dan menyeramkan. Banyak rumah-rumah kosong yang tidak berpenghuni. Desa ini tampaknya telah ditinggalkan oleh penduduknya dan mereka pun tidak melihat satu orang pun di desa tersebut. Namun tiba-tiba, ternyata di desa ini ada sekelompok warga muncul. Para kelompok warga itu pun, mereka mulai memainkan musik seperti acara penyambutan orang-orang yang datang ke desa mereka. Lalu di antara kerumunan para warga, ada seorang pemimpin desa atau kepala desa muncul. Pria itu bernama Buckman. Di sini Buckman menghampiri ketiga masiswa dan membuat mereka merasa nyaman di desanya. Kemudian saat Anderson sedang berbincang dengan Buck, tiba-tiba Joy dan kelompoknya juga tiba di sana. Anderson langsung menghampiri Joy dan mulai mengobrol. Beberapa saat kemudian, ada pasangan kekasih yang baru tiba di desa itu. Mereka bernama Malcolm dan kekasihnya bernama Leah. Dan ternyata, mereka juga bisa sampai di desa ini karena sebelumnya, mereka mengikuti jalan pintas untuk menuju ke pantai. Buck langsung menyambut mereka semua. Kemudian mengajak mereka untuk berpartisipasi di sebuah acara festival Jubail yang akan berlangsung di desa tersebut selama beberapa hari ke depan. Kesokannya, para penduduk desa membawa para pengunjung ke suatu hotel untuk dijadikan tempat menginap. Di sini, para penduduk desa menyambutnya dengan baik. Mulai dari menyiapkan makanan hingga kamar hotel yang terlihat cukup nyaman untuk mereka tempati. Tak berselang lama, ada seorang pria yang menggunakan pakaian rapi dibalut dengan jas. Dia memasuki kamar pengunjung dan pria ini bernama Harper. Di sini, Harper mengajak Joy, Cat, dan Ricky untuk berkeliling desa. Sedangkan Joy dan Ricky tampaknya tidak tertarik dengan tawaran Harper, namun tidak untuk Cat. Cat mencoba mendekati Harper dan mulai menggodanya. Lalu Harper bertanya kepada Cat, Apakah kau ingin mengunjungi situs wisata yang ada di desa ini? Cat pun langsung mengatakan, Cat setuju dengan tawaran Harper. Namun sebelum pergi, Ricky memberikan suatu jimat keberuntungan kepada Cat. Dan singkatnya, Harper membawa Cat untuk berkeliling ke beberapa tempat yang indah. Hingga akhirnya, Harper membawa Cat ke sebuah kandang kuda. Mereka berdua pun langsung gituan di kandang kuda dengan beralaskan sebuah tiker. Tak hanya itu, Harper menutup matanya Cat dan mengatakan, bahwa dia memiliki suatu kejutan untuk Cat. Dan waktu Cat membuka matanya, dia terkejut mendapati dirinya yang sudah terikat pada tali yang melilit ke empat kuda. Setelah itu, Harper mengeluarkan sebuah campuk. Dan dari sini, Harper membinasakan Cat dengan menariknya menggunakan empat kuda. Mantap! Malam harinya, Bug mengundang semua pengunjung ke rumahnya, yaitu untuk makan malam bersama. Di sini, Bud mengatakan, bahwa Cat sedang menikmati waktu bersama dengan pria yang ia sukai, yaitu Harper. Namun sayangnya, tanpa mereka sadari, ternyata daging yang mereka makan untuk malam ini, ternyata daging dari teman mereka yaitu Cat. Setelah makan malam, semua orang kembali ke kamar hotelnya masing-masing. Lalu, mulai menikmati malam bersama pasangan mereka. Di sisi lain, Cory juga membawa dua gadis desa untuk dinikmatinya. Kemudian ada Anderson terlihat sedang bermesraan dengan Joy. Namun berbeda dengan Nilsson yang sendirian di kamarnya karena sedang berfantasi, liar. Di waktu bersamaan, tiba-tiba Nilsson mendengar seseorang yang memanggil namanya. Dirinya melihat seorang gadis desa yang cantik sedang merayu ke arahnya. Tanpa basa-basi, Nilsson pun mengundang gadis itu ke kamar dan berencana untuk melakuin gituan. Akan tetapi, gadis itu meminta Nilsson untuk menghisap sebuah pipa plastik yang terhubung ke toples yang ternyata berisikan cairan asam. Tanpa berpikir panjang, karena Nilsson ingin gituan dengan gadis itu, Nilsson langsung menghisap cairan asam yang mengalir melalui pipa dan masuk ke dalam tubuhnya. Kesokan harinya, para pengunjung yang tersisa memutuskan untuk pergi ke tujuan awal yaitu ke pantai dan mengemasi barang-barang mereka. Namun ketika mereka akan pergi, tiba-tiba Buck dan penduduk desa lainnya mendekati mereka dan memberitahu bahwa festival akan segera dimulai. Di sini Buckman menegaskan bahwa mereka harus berpartisipasi di acara festival tersebut. Waktu mendengar hal itu, Malcolm malah meremehkan Buckman dan mengolok-olok festival mereka. Sedangkan Nilsson, dia meminta maaf dan meyakinkannya bahwa mereka akan tetap berada di desa ini untuk acara festival. Lalu, istrinya Buckman yang bernama Granny Boone, dirinya sedang memerintahkan gadis-gadis desa untuk membawa pengunjung dan bersiap-siap untuk memeriahkan acara festival. Sementara para pengunjung laki-laki, mereka diajarkan keterampilan sebuah permainan dari penduduk laki-laki di desa itu. Waktu gadis-gadis desa menunjuk Leah sebagai ratu di acara festival, yang di mana Leah diminta mengenakan gaun yang cantik, di sana juga ada Rike yang kemudian memberitahu Joy bahwa Anderson sedang mencarinya. Setelah Joy pergi, Boone menyanyikan sebuah lagu dan memanggil semua penduduk desa. Setelah tarian singkat, Leah diminta untuk berdiri di podium kecil yang di mana, di atasnya ada sebuah lonceng berukuran sangat besar. Dan ketika semua penduduk desa berkumpul, tiba-tiba Leah dibinasakan. Rike yang melihat Leah meninggauh secara tragis, tentu membuatnya ketakutan. Namun berbeda dengan penduduk desa yang bercorak bergembira, layaknya seperti melihat suatu pertunjukan. Di sini Rike berusaha melarikan diri, akan tetapi dirinya tertangkap oleh Rufus, yaitu anaknya Buckman, yang tentunya membawanya kembali ke acara festival. Dan dari sinilah nasib buruk dialami oleh Rike, yang di mana Rike dimasukkan besi ke bagian belakang tubuhnya sampai nembus ke mulutnya. Dan yang pastinya Rike langsung binasa. Di sisi lain para pengunjung yang tidak tahu bahwa teman-temannya baru saja binasa, mereka terlihat sedang minum bir di suatu bar. Lalu datang Joy yang menghampiri Anderson, Corey, dan Malcolm. Di sini Malcolm mengatakan bahwa desa ini sangat aneh dan harus segera pergi secepat mungkin. Joy juga mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menemukan keberadaan Cat yang telah hilang. Akhirnya Nielsen dan yang lainnya setuju untuk mencari teman mereka dan meninggalkan desa ini. Waktu mereka akan meninggalkan bar, tiba-tiba Buckman datang dan mengancam mereka. Yaitu dengan memberitahu bahwa mereka tidak diizinkan meninggalkan desa ini sebelum mereka diberi tombak persembahan. Anderson yang ketakutan, dia memberitahu Buckman bahwa mereka tidak akan pergi kemana-mana dan meyakinkan bahwa mereka akan tetap tinggal di desa ini dan memeriahkan acara festival. Setelah mengatakan itu, kelompok pengunjung berjalan keluar dari bar. Lalu, Anderson, Joy, Corey, dan Malcolm berkumpul di suatu tempat dan memutuskan berpencar untuk mencari teman-teman mereka. Di sini, Corey memasuki kamar hotel untuk mengemasi barang bawaan mereka. Namun, di dalam kamar hotel, dirinya bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Agnes. Di sini, Agnes menggoda Corey dengan penampilannya yang mantap. Corey pun berasumsi bahwa gadis ini ingin bercinta dengannya. Waktu itunya, Corey akan dihisap. Tiba-tiba, voila, itunya abis. Di sisi lain, Malcolm terlihat sedang berjalan-jalan mencari Leah. Namun, tiba-tiba, dia melihat seorang gadis cantik dan mengikutinya ke mesin pengolahan minyak. Lalu, saat sampai di sana, Malcolm malah ditangkap oleh penduduk desa lalu dipukuli hingga membuatnya pingsan. Ketika Malcolm tersadar, Malcolm mendapati dirinya terikat pada mesin pengolahan minyak. Dan yang pastinya, Malcolm binasa saat itu juga. Singkatnya, ketika malam hari, penduduk desa berhasil menangkap Anderson dan juga Joy. Mereka mengikat keduanya ke meja makan. Setelah itu, Buckman menghampiri mereka dan mengatakan bahwa hidangan makan malam untuk festival telah disiapkan. Di sini, Anderson dan Joy terkejut yang di mana? Ternyata hidangan makan malam itu ialah kelapa teman-teman mereka. Setelah itu, penduduk desa mulai merayakan festival mereka. Mulai dari bernyanyi, menari, breakdance, freestyle, dan berkumpul di sekitar Anderson. Kemudian, Batman menawarkan Anderson dan memberinya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Yaitu dengan suatu syarat. Yang di mana, Anderson bisa bebas namun dengan penukaran, yaitu Anderson harus membinasakan Joy. Dan tanpa diduga, Anderson langsung setuju dengan penawaran itu. Lalu, Buck memberinya sebuah pisau daging. Ketika Anderson akan melakukan aksinya. Dengan cardiknya, Anderson memotong tali yang mengikat pada Joy. Waktu ingin kabur, sialnya mereka berhasil tertangkap oleh penduduk desa. Setelah itu, Batman mengumumkan kepada penduduk desa bahwa pasangan ini telah melakukan hal bodoh, yaitu ingin melarikan diri. Dan mereka harus menerima konsekuensinya. Lalu saat Buck mendekati Anderson dan mengayunkan pedangnya, Anderson bisa menghalau dan mereka saling bertarung. Setelah berhasil melumpuhkan Buckman, dengan segera Anderson dan juga Joy pergi meninggalkan desa gila tersebut. Saat sampai di kantor polisi, mereka berdua langsung melaporkan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Mendengar laporan tersebut, polisi langsung menerima laporan itu dan akan mengecek langsung ke lokasi. Seperti apa yang dikatakan oleh kedua pemuda ini. Namun sesampainya di sana, Anderson dan Joy dibuat terkejut. Yang di mana, desa itu sudah tidak ada dan kini telah berubah menjadi kuburan tua. Sedangkan petugas polisi yang menyaksikan hal itu, dirinya menganggap bahwa dia telah ditipu oleh kedua pemuda ini. Dan setelah polisi itu pergi, mereka berdua pun menemukan kuburannya Buckman atau pemimpin desa yang dikuburkan pada tahun 1862. Yang ternyata, bahwa kuburan yang ada di sini adalah korban perang dunia yang membuat semua penduduk desa yang tidak bersalah menjadi korbannya. Setelah itu, mereka berdua pun meninggalkan kuburan itu dan tiba-tiba mereka berdua binasa. Yang ternyata, jebakan itu sengaja dibuat oleh seorang pria yang bernama Billy. Bahkan lebih anehnya lagi, di sini Billy mencicipi darah yang ada di kawat itu. Kemudian Billy mengeluarkan ketapel dan selanjutnya, damat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana kalian menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasihpin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share kalem semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.